Assalamualaikum Wr Wb untuk teman teman saya ngeupdate lagi masalah Mio Sporty yang lost di bagian starter nya jadi kalau untuk Mio Sporty yang gak bisa starter itu belum tentu starter nya ya teman teman belum tentu akinya yang bermasalah belum tentu juga jalur kelistrikannya bergantung dari sistem nya kalau seandainya starter itu kita kunci kontak on kita tekan tombol starter bunyi dari starter itu ada cuman dalam kondisi starter itu seolah-olah lost dan tidak nyangkut itu biasanya ada masalah bagian dari onway starter persis yang berada di belakang rumahan roller ini adalah onway starter nah kalau ini kan gear onway starter nya dan yang ini adalah onway starter nya jadi yang bermasalah biasanya terjadi keausan di bagian roll starter nya roll onway starter nya one way starter nya nah jadi starter nya bunyi aja sekisar bunyi seperti ini nah dia seolah dia seolah starter nya gak ada sama sekali nyantol tapi power dari starter nya dalam kondisi normal ya itu gambarnya seperti itu jadi jadi onway starter itu tidak tidak nyangkut ya di bagian gear starter nya yang menyentuh ke bagian as nah seperti ini nah dia seharusnya kalau saya apa namanya saya putar ke arah berlawanan arah jarum jam dia seharusnya nyangkut ya dia seharusnya nyangkut tapi ini loss tandanya ada keausan di bagian bola baja di one way starter dan bagian landasan di gear starter ini ya gear on way nya ini nah ini loss aja searah jarum jam juga loss berlawanan arah jarum jam dia loss ya gak ada nyangkut sama sekali itu berarti tandanya yang perlu diganti itu ialah one way starter dan gear nya kalau hanya one way nya yang diganti itu biasanya gak akan bertahan lama kenapa? karena di bagian landasan dari landasan gear dari one way starter ini mengalami keausan juga jadi kita perlu ganti satu set ya ini di depan teman-teman ada one way starter baru dan gear on way starter nya nah teman-teman bisa lihat ya kalau dia diputar searah jarum jam ya dia loss aja tapi kalau dia berlawanan searah jarum jam dia gak boleh terputar ya dia lengket itu one way dalam kondisi bagus nah oke mungkin dari beberapa teman-teman yang pernah melakukan pergantian one way starter di Mio Sporty itu mengalami kesulitan untuk melepas bagian dari one way ini ya disini kan ada snappling teman-teman ya snappling nya kita cabut dulu baru nanti gear one way ini gear one way ini kita cabut nah ada beberapa trik yang bisa kita lakukan kalau kita mau cabut gear one way ini karena gear ini kan dia dilengket dengan bearing ada bearing bearing one way ini warna orange bearing one way biasanya saya menggunakan apa namanya sliding hammer sliding hammer itu banyak tipanya teman-teman bisa dibuat sendiri bisa juga kita beli di beberapa toko tapi kalau tidak ada itu mau tidak mau harus bikin suatu tool untuk mengait di bagian gear ini supaya gear ini bisa kita tarik keluar gitu oke brother untuk alat untuk melepas gear nya saya menggunakan sliding hammer tapi saya buat sendiri ya saya menggunakan sliding hammer tapi saya buat sendiri sliding hammer banyak kok ditemukan di beberapa toko di beberapa toko ya yang modelnya sudah dibuat dari pabrikan tapi saya tidak gunakan seperti itu karena cukup rentan harganya cukup mahal kebetulan saya bisa buat ya saya buat lah untuk ngelepas dari gear runway nya ini ya oke saya kasih lihat aja view nya ke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke bro ya mudah sekali ya untuk cara lepasnya kalau tidak menggunakan alat itu cukup menyulitkan teman-teman untuk lepas gear ini jadi dibutuhkan alat untuk lepas gear ini karena disini ada bearing ya disini ada bearing yang lengket dan press ke hosting dari rengkas ya disini dia press disini bro ya bearing ini nempel gitu nah ini namanya bearing on waste latar dan juga tips buat teman-teman yang terkadang mendengarkan suara berisik pada saat motor itu dijalankan suara berisik ada suara keresek di bagian cover roller itu sebenarnya masalah bearing on waste starter yang sudah aus ya kalau ini dalam kondisi bagus ya kita nggak perlu lakukan pergantian karena dia tidak ada efek berisik dan juga kondisinya ini masih press bearing ini tidak tidak mudah kena tetapi kalau umur dari motor Mio yang udah sekitar kurang lebih 7 tahun ke atas itu biasanya on waste starter ini mengalami kerusakan nah kalau pada saat motor itu di starter jalan dia akan berisik bro karena ini dia akan muter terus ya efek berisiknya makanya ada makanya jangan kita poni selalu rumahan roller atau roller yang bermasalah terkadang ini lepas dari pengawasan lepas dari analisa bahwa obering dari one waste atau hero one-way starter ini bermasalah ya ini beringnya Bro nanti beringnya kita lepas dulu kita bersihkan baru kita pasang ke bagian gear one-way yang baru Oke Oke berada kali ini saya mau ngasih sedikit tips untuk lepasan bering ya dari kiron one-way starter ini jadi kalau kita masih mau menggunakan bering ini kita tidak boleh melepasnya dengan cara ditunggu ya ditunggu di bagian bering ini itu akan merusak roll beringnya ini kan bering masih dalam kondisi normal nih tapi kalau kita main tumbuh untuk ngelepasnya beringnya ya terus kita pasang ke gear on waste starter yang baru bersama aja alhasil bering ini tetap akan harus diganti kalau main tumbuh tapi cara ngelepasnya kita menggunakan hydraulic price bagi yang punya tapi kalau enggak punya ya mau enggak mau bro sekalian one-way yang diganti itu harus diganti juga beringnya ya walaupun beringnya enggak pecah waktu dilepas tapi tetap saja dia benjol kalau ditumpu ya kalau dipukul Oke Bro nah sekalian saya mau memperlihatkan aja tipsnya ke teman-teman kalau kita lepas dengan menggunakan hydraulic price seperti apa ini lebih aman bagi yang punya alat Bro kalau enggak enggak punya alatnya mau enggak mau ganti Oke Oke sangat mudah Bro dilepasnya sangat mudah untuk bering ini ya ini namanya bering one-way starter nya anu bearing gear one-way starter ya nah ini kondisinya masih normal dia masih pres ya enggak ada berisik suaranya masih enak ya Oke enggak berisik kalau diputar dia enggak berisik Oke nah nanti kita bersihkan terus kita lakukan pemasangan ke eh jirwan way yang baru eh kita pasang dulu pemasangan cool selamat menikmati oke bro, mudah banget ya untuk trik pemasangannya oke kalau menggunakan hidroi crash itu resiko untuk kerusakan bearingnya kecil sekali tapi kalau kita main tumbuk otomatis bearing ini perlu kita ganti ya itu perlu ditandain bro kalau tidak punya alat, yang mau tidak mau bearing ini harus diganti oke kita lanjut ke pemasangan ke unitnya ya oke brother kita lanjut untuk pemasangan ke unitnya ya oke set wah jadi sekalian ya ya coba anu snappering snappering ini ini apa ini ya snappering coba buka oke brother terpasang dengan rapi baru kita pasang one way nya oke kalau diputar searah jarum jam dia bisa ya tapi kalau berlawanan dia arah jarum jam dia tidak akan bisa diputar bro itu menandakan bahwa one way ini dalam kondisi bagus dan normal ya tidak ngelos jadi pada saat starter dia tidak lost starter ya oke kita lanjut untuk perakitan kembali baru kita tes selamat menikmati 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 Udah selesai juga kita pasang, kita rakit kembali. Kita tes hasilnya maksimal atau tidak. Tes starter. Gas. Oke. Sekali lagi, matikan. Gas. Oke, bro. Matikan. Oke, hasilnya maksimal ya. Ya, berarti tadi trouble-nya beradanya di on-way starter. Jadi analisanya, kalau seandainya ada kasus pada Mio Sporty yang tidak bisa starter, jangan langsung tebak akinya, ginamonya, dan lain sebagainya. Analisa dulu, bro. Kalau seandainya dia dipencet, starternya dia masih bunyi, ada bunyi hentakan seperti hentakan kontak relay, berarti jalur kelistrikanya masih aman. kita cek di bagian ginamo. Relay-nya kita cabut, kita langsungkan arus dari aki ke ginamo. Kalau seandainya ada bunyi ginamonya nyaring, berarti jalur dari relay-nya atau relay-nya trouble. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah, kita kembali ke bagian on-way starter. Jadi step by step untuk menemukan trouble sebenarnya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.